oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya ilmi abiu di channel ini kali ini saya mau membagikan tips ilmu kepada anda semua bagaimana cara mengecas aki mobil menggunakan power supply bekas komputer yang perlu tanda disiapkan yaitu power supply nya sendiri lalu kabel colokan dan kabel jumper untuk mengecas aki jika ada voltmeter bisa menggunakan voltmeter atau ampermeter atau multitester terserah mau menggunakan apa kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengecas disini terdapat banyak sekali kabel bisa kita pecah disini diagramnya untuk tegangan aki mobil 12 volt kita yang pasti jika menggunakan kabel berwarna kuning positif 12 volt dan negatif 12 volt menggunakan biru tidak efektif untuk mengecas karena dia hanya akan memberikan di recurrent saja tidak untuk charging untuk charging kita hanya membutuhkan kabel warna biru minus 12 volt dan warna merah positif 3 volt sehingga jika di jumlah 15,3 volt langsung saja kita sambungkan kabel berwarna biru untuk minus dan kabel berwarna orange untuk positif dan bisa kita lihat disini untuk tegangan aki pertama 12,5 volt oh iya untuk mengaktifkan power supply ini kita hanya menjamper kabel yang berwarna hijau dan berwarna abu-abu yang pada intinya jika setiap power supply itu berbeda anda bisa mencari kabel yang warnanya tidak ada pada tabel disini saya ambilkan contoh disini ada oran merah kuning putih biru ungu dan abu-abu nah untuk semua kabel disini komplit yang ada di tabel sedangkan yang tidak ada hanya warna hijau dan warna abu-abu kenapa saya sambungkan ke warna abu-abu karena di warna abu-abu ini terdapat tulisan BNG oke kita lanjut saja oke setelah kita tancapkan disana kipas akan menyala dan kita lihat tegangan awal disini tertulis 15 15 15 ampere oke jangan khawatir kenapa keluarnya 15 ampere apakah nanti tidak meledak mas karena akinya itu 12 ampere karena setelah kita beri beban untuk di api pasti dia voltasinya akan menurun oke kita sambungkan oke dia menurun menjadi 12 9 volt maka dari itu untuk menghitung berapa besaran berapa lama kita mengecas aki bisa kita lihat juga dari keluaran tabel berikut ini kita disini memasukkan current sebesar 5 ampere yaitu negatif 12 volt dan positif 3 volt kurang lebih 5 volt untuk mengecas bisa selama 1 jam atau 2 jam tergantung kebutuhan dan tergantung ampere aki yang akan kita cas sekian dan terima kasih semoga bermanfaat bagi kalian semua terima kasih Terima kasih.